Halo teman-teman semua, di jalan raya pasti kita sering melakukan kesalahan Terkadang fatal, terkadang kocak, terkadang mematikan Tapi kesalahan itu salah siapa sih? Antara kita atau mereka, ya kan? Nah, disini gue pernah melakukan kesalahan fatal Dikarenakan ego gue yang masih kelewatan Dan gue baru banget belajar motor Jadi sok bisa, sok jagoan, sok bisa berantem, begitu-begitu Di video ini gue bakal menjelaskan semua Dan kalian bakal tau gimana caranya bersikap kalau udah seperti itu Ini agak memalukan, tapi gak apa-apalah Sekalian share-share disini sekalian Dan itu aja dari gue, gue Gus Ali Silahkan follow Instagram gue Untuk tau info-info tentang upload dan lain-lainnya Oke, mari kita mulai videonya Ya, bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi di channel Gus Ali Dan angkotnya berhenti Terima kasih, saya jangan dulu Terima kasih, thank you Waalaikumser Oke, pada hari yang mendung ini dan cuaca yang sangat dingin ini Gue lagi keluar pengen manasin PCX Manasin PCX, kalau dibawa keluar Sambil ngisi bensin juga, karena bensinnya tinggal 1 bar tuh Nah, sekalian gue kepengen bahas topik tentang hal memalukan dan kesalahan fatal yang gue lakukan Pada dulu sebelum gue memulai menjadi motovlog Atau naik motor sambil ngerekam lah isilah kayak gitu Nah, dulu itu gue tuh baru-baru bisa belajar naik motor Itu mulai naiknya jauh-jauh gitu kan Udah punya sim ini itu Bukan jadi kayak bocah-bocah yang seenaknya di jalan raya Oke, gue juga pernah menjadi bocah yang seenaknya di jalan raya Seperti itu Nah, itu gue baru belajar bawa motor jauh-jauh Ya kan Nah, disitu Ah, dia mau belok ternyata Disitu Oh iya, sorry ini Gue pake Gak pake sarung tangan Gara-gara sarung tangannya ketinggalan Sorry, gue gak pake sarung tangan Dan pake sendal Gara-gara emang cuma deket doang kan Oke, oke Back to topic Nah, ini kesalahan yang gue lakukan Gara-gara emang baru banget Bukan baru banget belajar Baru bisa bawa motor Dan baru ikut yang bela diri-bela diri Begitu-begitu Nah Wah, anjar PCX baru Nah, disitu jadi ego gue masih sangat tinggi sekali Ya kan Boh, gila ini tempat jadi indah banget Kalo abis hujan Kalo panas, mau nangis Kalo subuh, gelap banget Dimatikan lampunya Nah Waktu itu jadi Jadi gue masih pake Vario Belom pake PCX ini Jadi bagi kalian yang nanya Urutan motor yang gue pake Adalah Gue itu pertama kali pake Supra FitX Eh, what? Eh, yam Apa? Lupa namanya Honda Honda FitX Abis itu gue pake Scoopy Abis itu Scoopy yang gue pake Yang seri awal banget Jadi Kayak Merasa ajib aja Gue pake seri yang awal Abis itu gue ke Vario Vario Techno Itu pake Vario Gue udah kayak Anak-anak pake Moge Gue merasa bangga Ini motor gede banget Padahal badan gue yang kecil Ya kan Abis itu udah mulai pake Kemana-mana Pake lah ke BSD Waktu itu gue kuliah Masih di BSD kan Jadi Gue masih jauh kuliahnya Gue mulai bangga tuh Gue merasa Wah Gila gue pergi jauh nih Gitu Oh ini cerita aja ya Gue gak ada videonya Karena ini kejadian lama banget Sebelum gue nge-vlog Lalu Saat gue udah perjalanan jauh ke BSD Gue balik Gue disuruh ke rumah om gue Di Condet Abisnya waktu itu mau main futsal Apakah gak salah Pas itu gue kelewatan rumahnya Belokannya misalnya depan gue kelewatan Gue harus muter balik dong Ya kan Nah Pas muter balik Itu Gue ngambil kiri Pas mau ke kanan itu Motor-motor pada jalan Ya Yang orang condet pasti tau sendiri lah Di condet tuh Semerautnya kayak apa dulu Sekarang gak separah dulu Gitu Udah kan Totonya pas gue berhasil ngambil jalan Ah tau sendiri lah Boca-boca so-soan yang ngambil jalan Gue dulu kayak gitu coy Sebelum gue beradab Gue biadab Itu gue ngambil gitu Ada satu motor yang gak terima Kelihatan Hanya menunjukkan dari mukanya Bahwa Gue gak terima lo kayak gitu Cuma menunjukkan dari muka Dia cuma gitu doang Nah Karena dari dulu gue udah nonton Snowcat Abis itu Siapa sih Six foot for Honda Yang mereka kejadian di jalan raya Mereka berani Gitu-gitu Disana beda kan Disana ada hukum Disini Ada hukum juga Tapi yang gak seketat disana Disana tuh lu mukul orang Orangnya bisa nonton Abis-abisan gitu loh Kalau disini Ya You know lah Money talks Lalu Saat dia gak terima itu Gue berhenti Dengan bodohnya Gue dengan tololnya Gue berhenti Dengan bahlulnya Gue berhenti Gue ngangkat tangan Seperti ini Kemuka dia Dia lagi Sama istrinya Bawa anak Dua Kembar Masih bayi Dan lu tau ini orangnya Bapak-bapak udah Lumayan lah Mungkin 40an akhir lah Udah tua gitu loh Dan keliatan banget Orang yang Lelah dengan hidupnya Gitu loh Orang yang capek banget Dan malem-malem Mungkin abis ngurus kerjaan Atau gimana Kita gak tau kan Lalu 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 Apa yang dia lakukan Saat gue ngasih tangan Dia langsung ngegas motornya Gue ditabrak Ditabrak gue Tapi kan dengan jarak Hanya sekitar Satu meter lah Paling Gak lebih lah Mungkin sekitar 60 cm Itu Tabrakannya gak Gak fatal lah Eh gue goyang Ditabrak sampe 3 kali Tiap nabrak Mohon maaf ya Gak kata kasar nih Tiap nabrak Anjing lu Bangsat lu Dan sebentar ya Kita mengisi bensin dulu Ini V power ya Yes I want V power Subhanallah nih PCX nya walaupun Gede mampus Sampai enteng Mampus loh Habis gue kena eduk Ngangkat nih motor Kayak ngangkat kertas HVS Anjir lebay Gila Simpel banget Isi PCX Gak Gak ribet Gile Penuh sekali Jalanan ini Ayo dong Kasih-kasih gue Gue masukin di vlog Sebagai kejadian baik Oh gak dia mobile Ayo Ayo dong Ayo dong Ayo Baik-baik Berbuat baiklah pak Ayo lah Apakah gue perlu Memaksakan diri Kita pelan-pelan Maju tapi pasti Oke Pelahan Tapi pasti Emang harus Maju Dikit-dikit Ya gak ada yang gue masukin Kejadian baik Ada Oke Balik lagi Oke kan dia Ngatain gue Anjing lo Tiap nabrak Ngatain Itu uniknya Diak dur nabrak Anjing lo Dek Bangset lo Babi lo Nah udah tiga kali Dengan Gue jawaban Pas ditabrak Gue jawabannya aneh Astro Padahal gue Mancing dia Itu kalo ada gue disitu Dengan ketemu diri gue yang dulu Mungkin gue bantuin nabrak Bapaknya Eh maksudnya Bapaknya gue bantuin nabrak Diri gue sendiri Sambil gue katain juga Bahul lo Gue gitu kali Aduh malu banget Kita ngambilnya disini bos Gak boleh ngambil disana Itu namanya Tidak adil ke masyarakat Indonesia Hahaha Aduh mulai aneh nih Kayaknya seru kali ya Kalo misalnya gue ngobrol Kasih kamera disini gitu ya Jadi kalian bisa ngeliat reaksi gue gitu ya Kalo misalnya kalian setuju Comment ya Bang pasang kameranya gitu Sama follow instagram Nanti gue adain vote deh Udah kan setelah dia nabrak Gue sebel tuh Namanya ego bocah kan Bocah tolol idiot gitu Enjir kasar banget gue Habis itu gue jalan Bapaknya tuh gak turun gak apa Dia udah kesel lah Capek sama hidup ini kan Dia jalan ninggalin gue Gue gak ada sok-sokan Pengen ngejar Gara-gara setelah ditabrak Gue takut Gemeteran tangan gue Gak pernah digituin sama orang Aduh bocah tolol Bocah tolol Stop rising Sorry 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 Gue ah Malu banget sebenernya Tapi ya Ini pengalaman aja Jangan-jangan so jagoan Di jalan raya gitu loh Gue dulu saat so jagoan Gue belum bisa bela diri Baru banget belajar Satu kelas udah sok-sokan Baru banget bisa bawa motor Baru banget bisa bawa motor Jauh-jauh Iya kan Saat ditantang sama orang gitu Gara-gara sok-sokannya gue Gue kicep Astagfirullahaladzim Wow play victim Bangke Kan gitu kan Dan setelah orang itu nabrak Dia cabut Gue nyamperin kakek-kakek gitu Yang ngeliat kejadian Pak itu orang kenapa ya Gue begitu Kakek-kakeknya mungkin kesel juga Sama gue Tau tuh gitu Habis itu gue balik Gue cerita ke om gue Begini-begini Begini-begini Om gue bilang Ya orang Kita gak tau di jalan raya Tau orang kayak gimana Apa yang dia alamin Apa kerjaannya Apa mungkin berantem Sama istri di rumah Apa dia kalah main futsal Atau piala dunia Dia kalah timnya gitu kan Nah Jadi caranya Biar kita Enak di jalan raya Menikmati hidup Gak ada problem Gitu-gitu Ya bersikap lah sebijak mungkin Dan jangan ego Kayak cerita gue yang dulu Dan itu semua proses Semua proses Gue bisa Kalian bilang Gue tenang Begini-begitu Itu semua karena Ego gue Itu udah kemakan Kehajar Sama sikap-sikap Emosi orang di jalan gitu kan Orang udah nak gitu Dan gue Alhamdulillahnya Banyak juga yang ngasih tau gue dulu Gimana caranya Biar gue lebih sopan Sama orang lain gitu kan So Jadi Mulai dari sekarang aja Gak ada kata terlambat Untuk menikmati Riding lo Tanpa merugikan orang lain gitu kan Yang gue udah lakukan dulu Ya Allah Mungkin kalau gue mulai Motovlog sekarang Gue bakal jadi orang-orang Yang ngamuk-ngamuk Terus di jalan raya Dan kalau dikasih tau Gue nyolot Gue maki-maki Komentar-komentar di Youtube gue Atau yang ngatain gue misalnya Terus itu gue masukin Snapgram Gue maki-maki Di Snapgram gue Kan gitu kan Kalau misalnya Emosi masih belum terkontrol Ya begitulah Semua itu proses gitu loh Tapi gue seneng aja Sekarang dengan adanya Channel Youtube ini Gue bisa sharing ke kalian Kebahlulan gue Keajipan gue Apaan keajipan gue Bahlulan lebih banyak Keajipan gue Ya konten What? Gitu loh guys Paham kan? Jadi Sandar 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 Kejar 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 Sandar Sandar Aduh Kaget gue Gue langsung ngejar Aduh gile Oke deh guys Pas ada orang Nganutup Sandar Gue jadi bingung Tadi mendadak Bingung gue Sampai nyasar kesini Kan seharusnya Belok kanan tadi Oke Sip Kita balik Sekarang gue mau balik Ke rumah Gue Gue seneng bisa curhat Ke kalian kayak gini Dan Gue yakin Banyak dari kalian juga Yang punya cerita Seperti ini Dan itu asik banget Gue kalau baca cerita Seperti itu Habisnya semua orang Punya cerita yang ajib Tapi gak semua orang Mau ceritain tentang Kesalahan mereka Yang Macem-macem lah Di jalan raya Nah Dengan adanya Youtube ini Gue kepingin kalian Komentar Kasih tau ceritain Gue bacain nanti Nah Rencananya Video seperti ini Gue bakal buat Kompilasi Bukan kompilasi sih Kayak episode-episode Ini kan gue ngeritain Tentang kejadian Kurang ajibnya Gue lah Istilah gitu kan Abis itu gue mau buat Episode Dimana kesalahan terburuk Di jalan raya Yang ceritain dari kalian Gue bahas Kalian gue kasih spotlight Gitu Abis itu semua orang Bisa berbuat kesalahan Tapi apakah semua orang Mau mengakui kesalahan itu Tidak Ya kan Dan saat lu mengakui Kesalahan lu Dan lu belajar dari situ Itu namanya lu berkembang Joy Anjay Pas banget Pas ngomong berkembang Yaudah deh Pokoknya itu aja guys Kalian kalau mau spotlightnya Kalian bisa ceritain semua Lewat email Lewat komen kalian ceritain Nanti gue bahas Gue kapan memperluas Tentang konten ini Karena ini konten yang menarik sekali Dan seru banget Kalau dibahas Gue seneng banget Bisa curhat sama kalian Dan gue tunggu Komentar-komentar kalian semua Dan jadikan vlog ini pelajaran aja Dan seru aja Bahwa asik aja Dan please Write safe as always We see you in the next vlog guys Goodbye Gue tunggu komentar-komentar kalian Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax